Wow guys welcome back in the game guys ya guys game selanjutnya game kedua antara EVOS eh game ketiga ya guys ya antara EVOS menawarkan RRK dan dia gak jadi penentuan ya guys ya goblok ini RRK ini malam bisa-bisanya kalah di game yang kedua ya guys ya gak jelas coy coy dah kita lihat disini Skylar akan menggunakan batrix ini kembali ke Hero biasanya RRK Hero biasanya RRK draft RRK itu selalu kayak gini ya guys ya aduh ini kenapa muter anjing-anjing aduh kenapa ini goblok goblok bentar guys ah internet gua hanjak ngang e-bree dan dieg budaya inovasi aduh sorry guys baru sadi cek internet gua goblok goblok masih sebaiknya masih sebaiknya belum ada yang mati ya dan beranjang udah dua game pakai ini telepon sekarang pakai Cloudy guys Oke apakah itu bisa mati Oke finnya kayaknya bakal mati kena Benedetta wuuh tapi memberikan uti terlebih dahulu ya tapi harus mati juga kita lihat satu-satu ya guys ya coba di-encase oleh Albert Tartal di amatnya my coach harus mundur teratur karena kehilangan versi itu bukanlah hal yang bagus untuk EVOS Legends karena mereka membuat versi ketinggalan dua level dibawa Albert Albert dapat satu poin kill dapat Tartal juga sudah level enam dan ini adalah awal yang bagus untuk RRQ Hoshi meskipun di area gold dan kita lihat Skylar yang harus terus-menerus recall karena pressure dari branch yang nggak berhenti-berhenti dari Cloud yang dia pakai meskipun hijume dengan cowhnya coba untuk melakukan sharing mainnya di bagian tengah menunggu momen versi mendapatkan basnya tapi lihat dreams menuju ke bagian bawah ada finn disana hijume pakai cowh ini kalau RRQ kalah sih memalukan sebenarnya guys ya masa sama epos yang baru aja kalah nih angkat oke kena kombo-wombo ya guys ya apakah bisa mati oke oke Alport memang nggak perlu diragukan lagi kalau buat pakai link sih guys kalau linknya Alport nggak perlu diragukan lagi lah guys ya memang kuat dan very very strong lah anjing kok boleh bagus buat record ya guys ya udah aman juga dreams ketika berhasil untuk menculik satu pemain langsung demikian masuk dengan satu buah RRQ di combo dengan Repetify jadi pemain yang terculik dari Arky Hoshi udah nggak bisa kemana-mana kita ngeliat reply presented by grab tentunya yang di mana hijume selalu bisa mendapatkan oke dari playnya tadi tapi gila tadi sih kombo-wombo banget sih antara cowok sama kaditanya guys ya kombo-wombo banget itu gila ini hijume ini dia main hero-hero midlaner tapi dari tadi mainnya kalau gak akai cowh boleh juga dia ya guys ya hero-hero yang badak cobalah midlanernya epos ini dari tadi guys ketika udah ada 2f dragon juga terutama dari hijume dan kita nggak bisa nyebut kau terpeha dulu di guys takutnya kalah pula ya guys ya pusing lu apa lagu anjing oke nah hijuminya sendirian lagi main semangat albir tuh udah mulai mendominasi di jam ketiga kali ini ya guys ya saya lihat semua saya di sini masih aja menggunakan Fredrin dan turtle udah dimulai langsung oke kena stuncok kena stuncok waduh tapi datang cover benda tetapi tetap mati guys ya itu berkat oh bener-bener dari event sih itu inisiasinya guys nah RRT ini nggak bisa pakai wajib wajib solo killnya guys mati juga astagam matinya sama turret anjir sebuah kompensasi untuk gila di solo kill guys RRT ini memang butuh tank-tank inisiator guys pemainnya tuh kalau tambah tank inisiator tuh jadi bingung coba buka map atau kayak gimana tuh jadi susah ya guys ya untuk Brands dapetin banyak banget gold tiara bawahnya dengan pertukaran yang didapatkan oleh EVOS Legends sebenernya nggak terlalu untung-untung banget karena posisinya versik dan juga Saikot udah tumbang duluan dan dari Albertnya di sini belum terpikau sama sekali udah punya satu buah bersikapuri mendapatkan critical chance juga untuk seorang Albert di sini sementara Hijume ini kayak ngeliat ya Hijume memang selalu bisa untuk mendapatin satu buah ke arah mungkin seorang Finn atau Albertnya tapi itu sebenernya menjadi strategi untuk arah Kilosi supaya timfightnya lebih nyaman lagi tapi kali ini berhasil ngebuka Oke berhasil waduh kena incer lagi Skylernya guys wajib di lock banget guys Skylernya coq gila aja di lock banget Skylernya guys itu tanpa petrify loh sindrom skill kill Skylar guys gila anjing kedua kalinya dan ini bahaya karena menut aku gila Skylar nggak jarang-jarang jarang sih dia men battery bisa sampe ke incer ke lock kayak gini guys gila jadi kalah level dia sama si Brans ya terus dan Grim serutama yang dia nggak peduli dia mau terpik off balik yang penting Skylernya hilang target yang dia tuju berhasil dia capai dan itulah yang membuat Skylar kesulitan dan head-to-head presented by Kodashop oke Perancis mati yuk ampun untuk aja deflick teranjing sisa satu hitai hitai oh my god kita mempunyai berat orang diri dan bahkan sekarang hiju me magic shockwave dari clay membuat hiju me harus terima balik dari pokingan damage masih agak imbang-imbang gitu ya guys ya emak yang mahal menunggu kedatangan turtle camp resided by Rita di area atas tapi Psychots harus dipukul mundur terlebih dahulu Albert langsung mencoba menarik turtle ya diketahui ada dream disana terkena efek star clay memiliki pokingan damage masih ada pasif dari dream skadita kembali lagi HPnya padahal sekarang Albert sudah mulai engage anjing 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 bisa gitu anjing jubi gak mati pula tayar seven mati nih kayaknya oh masih bisa ya guys ya nice banget Psychotnya yang mati ya guys ya cek abad cek abad kali ini clay lebih enak dia guys tadi dia pake YV itu ada Benedetta agak susah guys tapi kali ini dengan dia pake Lilia dan dia pake Purify gue yang gimana clay disini gak bakal mati ya guys ya kita lihat ya guys ya asis dari clay sudah tuju ya guys ya Evos the counter PH number 7 kelihatannya agak susah kembali di game kali ini coy coy mati kan balik Mert hati-hati Mert santai 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 udah mulai perih dan bahkan kali ini pemain-pemain Bomi disini dekan Pak Witonya terlihat agak kesulitannya agak kesusahan ya guys ya kalau dia mereka nendang ke arah seorang Finn ini bakal sedikit apa ya agak sia-sia karena Skylar-nya bener-bener keperi banget di area backline mau gak mau If of Sajer mereka harus ditemani sama seorang Brans untuk teamfightnya jadi ketika ada Hijo May yang tumbang setidaknya Brans masih bisa mendapatkan satu komensasi entah mungkin mencolik ke arah Albert ayo ayo bantai bantai dicumi juga udah mati tiga kali ya guys ya awas Skylar itu dari arah atas tuh si mimpi itu sudah pengincer dia ya guys ya wah anji GG banget kayak Finn cocok emang setup Finn ini sinting sih guys roto ya guys ya wah GG anjing anjing wipe out nya waduh gak wipe out guys Dreams nya masih bisa berlari dan berlari coy coy ini adalah hal yang bagus Albert kata Minion di bagian bawah Dreams nya dikejar oleh R7 aja R7 udah sange guys dikejar terus guys udah woy udah woy depan turan ditucuk dikejar terus woy sniper oh gak ada sniper guys kayak gini tapi balik lagi setup yang manis dari Vivint numinan blast dan juga flicker bisa mendapatkan banyak player iya dan lord cam presented by Samsung Galaxy A series 5G yang kita udah ngeliat ya kita lihat apakah akan langsung menuju ke arah lord aduh Finn gak tau lagi aduh Finn gak tau ada coynya disini guys woy udah mau ngeload marah preplay replay gak jelas tuh wah itu Skylar udah mau mati tuh di aslinya guys tapi gak RRK lagi ngepush lagi ya guys ya oke tapi Albert juga sekarat kita lihat semuanya sekarat gila sakit banget damage dari seorang Skylar tapi Jume maju ke area depan Finn masih menjadi garda terdepan garda terkuat dari RK Hoshi sehingga tidak mudah untuk mengincar ke arah Skylar di arah backlinenya Hijume bener-bener harus dapetin momentum yang pasti menurut aku ya dan terlihat oke di stun ya lord udah mulai masuk ya guys ya oke Turet tengah udah mulai hancur luas hati-hati di freestyle sama cowenya cowen ngeri juga anjing tapi kayaknya RRK masih tau lah kalo apa-apa ya dia punya flicker lagi delay guys ya ayo botakin semua Turet depannya let's go let's go oh oh itu Dreams lagi nunggu di area boostnya melihat pergerakan dari Albert yang mencoba untuk mendapatkan orange buff tapi sepertinya penculikan tidak akan dilakukan oleh Dreams disini karena masalahnya wuuh sakit banget wuuh wuuh anjing 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 wuuh gila finco anjing anjing parah banget tai astaga memang cok fin si gila tai coy anjing gg banget finnya bangsat gila gua pecah ngeliatnya babi gg banget coy coy bisa ada kepikiran nge-ulti dari belakang batu gitu ya gila tai coy coy ini sih walaupun-walaupun ke bantai-bantai MVP nya tetap fin si gua bilang guys bagus banget dari Grab karena ada diskon sampai dengan 50% caranya gimana scan QR code yang ada di bawah atau akses website nya grb.to.com ppe langsung aja jajah jajan sekarang karena sepertinya ini match sudah cukup dipegang oleh Arkyo sih apakah EVOS Legends mendapatkan momennya untuk membalikan keadaan karena mereka tertinggal jauh banget 12.000 gold tertinggal juga dari segi tarotnya yang baru dihancurkan satu saja di bagian bawah tadi oleh branch tapi sejauh ini harusnya untuk kontes di Lord yang kedua ini akan cukup berat untuk EVOS Legends ya let's go let's go let's go penat network nya dah 11.000 ya guys ya laning yang sudah dibersihkan juga di area bawah ini EVOS Legends mereka agak sedikit sulit sih untuk dari segi teamfight nya mereka mau tidak mau hanya melakukan split boost aja dengan posisi dari Psychos di area atas dan Lord yang presented by Samsung Galaxy A Series 5G sudah mulai dipoke oleh pemain-main dari Arkyo sih kali ini semua boost dijaga oleh pemain-main dari ya kita lihat langsung tunjuk ke arah Lord dan para pemain dari EVOS Legends The Counter PA No. 7 tidak bisa untuk merusuh ya guys ya langsung diamankan begitu saja dan Psychos kali ini masih dengan posisi yang sama melakukan split di area atas dan Dreams langsung melakukan recall balik karena mereka tahu EVOS Legends mereka harus melakukan posisi defense terlebih dahulu dengan posisi dari 10.000 gold dipegang oleh Skylar ini terpaut cukup jauh dari seorang branch yang dimana hanya memegang 8.400 ya dan dari segi item pun trade sudah jadi semua item dari Albert ada Windtalker, Berserker Fury, Unless Battle Oke, Lord sudah berjalan dari arah tengah ya guys ya ini semakin sakit lagi sih ini gak akan bisa dibendung juga untuk para backliner dari Host Legends sementara dengan adanya Hasklaw ya ya push yo add kali ini guys jangan bawa ke late game ya guys ya jangan bawa ke late game sini guys aduh Albert masih aja guys nge clear bawa dulu ya guys ya oh tapi kita lihat Albert itu langsung terbang ya guys ya udah sampai di tengah guys Lord ditarik sama Psychos ya guys ya oke kita lihat apakah Dream siap akan mati capret waduh Albert terlalu kencang dan terlalu cepat tangannya guys waduh Albert terjadi ah tai lah itu ke late kenapa guys dia mati jalan jalan gara-gara aduh kayaknya dia nge-lag nih handphonenya bangsa bangsa gak jelas tai tai bahkan purify nya aja gak kepake coco tapi kita akan langsung masuk balik oke udah masuk balik ke dalam game ya guys ya dan kita lihat sudah mulai ke bantai-bantai dari Skylar oke versinya pun mati dan kita lihat Sisa Brass oke dan bahkan Araki Hoshi mengubur gg 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 untuk Araki telah mengalahkan EVOS Legend The Counter PH No.7 thank you buat semua yang ada nonton gg banget pokoknya i love you everybody bye oke kita matiin dulu ya guys ya ya ya